Kwartir Pusat Kepanduan Hizbul Watan gelar apel milat ke-105 tahun yang bertempat di bumi perkemahan Kaliurang. Pada acara apel tersebut diawali dengan penampilan-penampilan menarik dari Pandu Hizbul Watan SD Muhammadiyah Condong Catur, seperti menari, menyanyi, dan seni tapak suci, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Panitia dan Penasehat Kwartir Pusat. Apel milat ke-105 tahun dipimpin oleh Ketua Umum Kwartir Pusat Hizbul Watan, Aman Suyadi. Apel pada kali ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari penghela dari Kobila Pangkalan SMA dan SMK Sekwartir Daerah Sleman, tiga penuntun yang ada di UNISA, UMY, dan UAD, dosen-dosen pengurus Kobila, penasehat dan pimpinan Kwartir Pusat, Kwartir Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kwarda Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Ada pun rangkaian acara milat ke-105 tahun HW. Selain apel milat ini ialah podcast yang melibatkan generasi milenial dan gen Z yang telah terlaksana pada dua minggu yang lalu, dan lomba cerdas tangkas yang dipusatkan di Bumi Perkemahan Kaliurang Kwartir Pusat milik Muhammadiyah. Ketua Umum Kwartir Pusat Hizbul Watan, Aman Suyadi menyampaikan, di usia HW ke-105 tahun ini, menjadi momentum yang tepat untuk Hizbul Watan dalam menyiapkan kader-kader yang tangguh dengan melakukan regenerasi kader. Tentu ini momentumnya sangat baik untuk kita bisa membangkitkan HW. Maka harapan saya, mulai melalui milat ini, kita sudah siapkan regenerasi kader-kader HW yang tangguh, sehingga HW tidak akan pernah kehilangan kader-kader yang militan. Sesuai dengan tema yang diusung pada milat ke-105 tahun, menjadi lebih baik, menjadi lebih tangguh. Penasehat Kwartir Pusat Hizbul Watan berharap milat ke-105 tahun HW ini ke depan dapat menjadi giroh baru dalam kepanduan terutama dengan kepemimpinan Kwartir Pusat. Mudah-mudahan ke depan, saya mengharapkan dengan semangat, apa tema ini? Semangat menjadi lebih baik, lebih tangguh, dan lebih semangat, terutama dengan kepemimpinan Kwartir Pusat. Elmariana, Widya Febriani memberitakan dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.